Jawa Sveva Jayamahe Dharma Vidya Adiguna Bersama saya Serda Julia Suredika dari Kampus Prajurit Teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya akan menyampaikan berita seputar STTHL selama sepekan dalam program STTHL News. Kampus Prajurit Teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTHL Bumi Moro, Surabaya mengirimkan salah satu perwira terbaiknya sebagai wasit dalam Kompetisi Robot Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2022. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Diikuti 24 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia selama dua hari di Kudunggera HITS Surabaya, kompetisi ini dibuka langsung oleh Mendik Putri Stekna di Makarim secara online. Kompetisi ini adalah yang ke-20 kalinya dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kreativitas serta kemampuan dan kepekaan mahasiswa, juga untuk memperkenalkan unsur seni dan budaya bangsa Indonesia sekaligus membudayakan iklim kompetitif di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa Teknokrat Program Studi D3 Teknik Informatika STTAL Angkatan ke-15 Tahun Ajaran 2022 melaksanakan ujian proposal di hadapan dosen penguji yang dipimpin langsung Direktur Pembinaan Diploma STTAL, Kolonel Laut Khusus Dr. Ahmadi SSIMT, didampingi dosen penguji lainnya yang berlangsung di gedung Pulau Miangas, Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. STTAL terus mendorong para mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dalam penyelesaian tugas akhir dan diharapkan para mahasiswa lulus tepat pada waktunya. Ujian proposal dan tugas akhir bagi mahasiswa Prodi D3 Teknik Informatika STTAL diikuti 9 mahasiswa dengan 9 judul proposal, hal tersebut juga diikuti oleh Prodi D3 Teknik Mesin dan Teknik Elektronika STTAL pada waktu yang berbeda. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis STMM-CHRMP-CACACRMP, melaksanakan latihan menembak bersama Kejabat Utama dan Kasatker STTAL di lapangan tembak Jalak Rida Beraja Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan latihan menembak kali ini dengan sasaran tembak berjarak 25 meter, serta menggunakan peluru kaliber 9 mm yang diawali percobaan 3 butir peluru dan bidikan slow fire 10 butir. Latihan menembak jenis pistol ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan naluri dan kemampuan menembak, serta memelihara profesionalisme prajurit matra laut. Sekretaris Lembaga Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Khusus Dr. Adi Bandono MPD, menyambut kedatangan tim sosialisasi perumahan pribadi melalui dinas TNI AL. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan perumahan pribadi melalui dinas yang berlangsung di Auditorium Gedung Pulau Nipak Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan ini merupakan program TNI AL Biswat Persal dengan menghadirkan PT Bumi Jati Kalang Sejahtera sebagai pengembang perumahan quality residence yang berlokasi di Krian, Sidoarjo. Tim Peneliti Dislit Bangal yang diketuai Kolonel Laut Teknik Tastik Mustika Alam SSIMP bersama enam pamen peneliti lainnya melaksanakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menggali informasi terkait penguatan jabatan fungsional di lembaga pendidikan. Tim tersebut diterima oleh Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis STMM-CHRMP-CHACRMP sekretaris lembaga, para direktur, kapok dos, dan para pamen yang menjadi responden. Tim peneliti menyambut baik masukan dan usulan dari para responden STTAL tentang perlu diterbitkannya kebijakan pemimpin TNIAL tentang instrumen termasuk mekanisme penilaian untuk jenjang karir jabatan fungsional. Untuk STTAL terdapat tiga jabatan fungsional meliputi jabatan fungsional dosen, kustakawan, dan laboran. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Surabaya Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis STMM-CHRMP-CHACRMP melaksanakan inspeksi fasilitas pendidikan yang ada di STTAL antara lain genung perkantoran, kelas, dan mes mahasiswa prajurit teknokrat STTAL Bumimoro Surabaya. Kegiatan inspeksi terhadap fasilitas pendidikan tersebut dimaksudkan untuk memastikan layanan pendidikan yang selama ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Inspeksi Komandan STTAL diikuti para pejabat utama STTAL. Demikian berita seputar STTAL selama sepekan. Sampai jumpa pada program STTAL News selanjutnya. Dorma Vidya Adi Guna